Pendekar muka buruk jilid 32. Aai, padahal tiada yang aneh, kata Giam Mingkok sambil menghela nafas, maka secara ringkas dia pun menceritakan pengalamannya sewaktu di Bukit Siong San ketika selesai mendengar penuturan tersebut, dengan gelisah Chiang Bong berseru. Kalau begitu urusan bisa bertambah runyam, nenekku telah bilang, bila tak berhasil menemukan dirimu di Bukit Siong San, ini berarti kau sedang terancam bahaya, ternyata apa yang dikatakan memang benar. Lantas dimanakah bibi sekarang tanya Giam Mingkok lagi? Ibu dan ayahku semuanya berada di rumah penginapan Swampeng, hal ini telah dibicarakan dengan nenek tempoh hari, maka seringkali kami mencari mereka orang tua secara diam-diam. Aneh benar kata Giam Mingkok kemudian, padahal barusan kami pun datang dari penginapan Swampeng, mengapa tidak bertemu dengan beliau berdua? Bagaimana sih kau ini? Rumah penginapan Swampeng kan terdiri dari puluhan buah kamar, kecuali kau mencari keterangan dari pelayan, bagaimana mungkin kalian bisa saling bertemu selah Chiulia sambil tertawa? Ya, perkataan nona Chiul memang benar. Ketika Chiang Bong melihat Giam Mingkok memuji Chiulia, tiba-tiba ia tertawa cekikikan dan cepat-cepat membuat muka setan ke arah Chiang Lan, akibatnya Chiang Lan menjadi gemas sambil mendengus. Mendadak dari meja tetangga terdengar seseorang berbisik dengan suara lirih. Saudara Teng, coba kau lihat kedua orang betina itu, rupanya mereka sengaja menyamar sebagai kaum lelaki, andai kata barusan tidak mengerling genit, mungkin kita akan terkecoh sama sekali. Hati-hati kalau berbicara Saudara Pit, aku lihat perempuan yang menyoren pedang itu adalah siluman perempuan berhati keji, bukankah ia dipanggil sebagai nona Chiul? Yee, aku paling muak dengan situa keladi dan orang dusun di samping mereka itu. Saudara Pit, jangan bernyali kecil, apakah kau lupa dengan bubuk penghilang sukma andalan kita? Yee, betul, betul. Rupanya pembicaraan itu berasal dari empat orang pemuda yang duduk di meja lain, tentu saja mereka amat bernyali, lagi pula mereka berbicara semaunya sendiri. Memang benar pembicaraan mereka dilangsungkan dengan suara rendah, namun semua pembicaraan tersebut dapat didengar oleh Giam Minkok sekalian dengan jelas sekali. Giam Minkok yang duduk membelakangi orang-orang itu segera melihat gelap Beng sudah berkerut kening dengan wajah gusar, karena takut ia tak bisa menahan emosi dan mencari gara-gara, cepat-cepat ia memberi tanda kepadanya sambil berbisik. Jangan terburu napsu, bisa jadi mereka adalah murid orang yang sedang kita cari. Karena takut lawannya ikut mendengarkan pembicaraan tersebut, maka sambil mencelupkan jari tangannya ke dalam cawan, ia segera menulis kata KHO yang di atas meja kemudian menghapusnya kembali. Siapakah orang itu? Ceng Yan segera bertanya keheranan. Giam Minkok segera menulis kembali di atas meja. Orang itu adalah adik seperguruan si tikus dari Pecomberan yang menyamar sebagai setan tua berwajah seratus, kedua orang itu pernah kubekuk namun akhirnya ditolong kembali oleh guru mereka Tiong Giyok Yan. Menyinggung kembali soal tikus dari Pecomberan, paras muka Chiang Bong segera berubah menjadi merah padam lagi, serunya dengan gemas. Mengapa kau tak menghajarnya sampai mampus? Asal telah mampus, tentu tak dapat ditolong lagi. Wah, tak kusangka kau lebih ganas ketimbang aku, Goda Chiulia sambil tertawa. Namun saat itu Giam Minkok telah memasang telinga untuk menyadap pembicaraan keempat orang pemuda tadi. Terdengar seseorang di antaranya berkata, Sayang sekali istana Kean Kui Kiong terletak berbeda tempat dengan Leong Yang Wan, kalau tidak. Saudara kut tak usah khawatir, kita kirim dulu mereka ke An Lok Wan di selatan kota, aku rasa kita gilir selama beberapa hari pun tak menjadi soal. Andai kata diketahui olah tonok A asal kita minta maaf, masa. Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa tergelak. Saudaraku, keliru besar bila kalian berpendapat demikian, lebih baik kita pergi kekuansan saja. Gelak tertawa orang itu keras sekali sehingga menggetarkan seluruh ruangan. Cepat-cepat Giam Minkok berpaling, ia menjumpai seorang lelaki bercambang sedang berbicara dengan suara keras sementara di hadapannya duduk seorang perempuan cantik berusia 30 tahunan. Ketika melihat Giam Minkok berpaling, perempuan itu segera mengulungkan senyuman genit ke arahnya. Sementara itu dua orang lelaki setengah umur yang berada di sisinya berseru pula dengan nada marah. Seharusnya kita menghadap ke bukit kuansan selekasnya, daripada membiarkan manusia liar itu mempunyai pikiran jelek. Sambil berkata, serentak keempat orang itu bangkit berdiri, lelaki bercambang tersebut segera melemparkan sekeping uang ke meja, kemudian setelah memandang sekejap ke arah keempat pemuda tadi dengan gerakan sengaja, ia mengandeng tangan perempuan cantik tadi dan beranjak pergi dari tempat itu. Dalam pada itu paras muka keempat orang pemuda tadi telah berubah hebat. Ketika Giam Minkok mencoba untuk menyadap pembicaraan mereka, terdengar pemuda dari marga kot itu sedang berseru kaget. Jangan-jangan orang itu adalah tongcu cabang kotalok yang yang disebut orang sebagai manusia bercambang kong yurcui? Diam-diam Giam Minkok berpikir, kali ini pasti akan berlangsung suatu pertunjukan menarik, akan kulihat apa yang bakal dilakukan beberapa orang manusia cabul itu. Tapi belum habis singatan tersebut melintas lewat, terdengar pemuda si Tong itu sudah berkata sambil mendengus. Kita kan bukan termasuk anggota cabang kotalok yang kong yurcui tidak berhak mengurusi kita, tapi si nenek foa itu mendadak. Terdengar desingan angin menyambar lewat, tahu-tahu di atas meja keempat pemuda tadi telah menancap sebuah panah yang berbentuk segitiga. Cepat-cepat pemuda si Tong itu mencabut dan membaca isi surat tersebut, namun paras mukanya seketika berubah menjadi pucat pias, cepat-cepat ia melemparkan sekeping uang ke atas meja, kemudian mengajak teman-temannya meninggalkan tempat itu. Bagaimana kalau kita ikut menonton keramaian di Sekciulia kemudian sambil tertawa? Bukan hanya di situ saja yang ada keramaian, sahut giamin kok cepat, ayo habiskan hidangan itu, yang penting kita harus pergi mencari di Biciang. Siapa tahu belum selesai perkataan itu diucapkan, tahu-tahu sebatang surat berpanah telah meluncur pula ke hadapannya. Siulia segera mengayunkan tangannya, panah bersurat yang semula tertuju ke arah giamin kok tadi tiba-tiba berubah arah di tengah jalan dan terjatuh ke tangannya. Selesai membaca isi surat tersebut, gadis itu segera berkata sambil tertawa terkekeh. Kali ini kita bakal benar-benar menonton keramaian, ternyata ada orang datang mencari gara-gara dengan kita. Sebetulnya Cheng Yang serta Chiang Bong menaruh perasaan cemburu terhadap Chiulia, namun setelah gadis itu mendemonstrasikan kelihayannya barusan, semua rasa cemburu dan iri itu hilang lenyap tak berbekas. Chiang Bong segera berseru sambil merampas surat tadi, coba aku lihat. Sementara itu, giamin kok yang bermata tajam telah selesai pula membaca isi surat tadi tatkala Chiulia membacanya, ternyata di atas surat tersebut bertuliskan kata-kata yang berbunyi demikian. Ditujukan kepada Chiulia, malam nanti ku nantikan kedatangan nona di Kupak Keng. Dengan wajah terteguan pemuda itu segera bertanya, di mana sih letak Kupak Keng itu. Gak Put Leng menyelah. Aku sudah beberapa kali berkunjung ke Lek Yang, tapi rasanya belum pernah ku dengar akan nama tersebut, tapi di sekitar kuburan Kuan Te E terdapat pohon syong yang lebat sekali, selain itu jalanan di sana merupakan jalanan yang harus dilalui untuk menuju ke bukit Kuan San, aku lihat mungkin sekitar daerah sana yang dimaksud. Perduli amat benar atau tidak, yang penting ku datangi dulu kuburan Kuan Te E, bila di sana tidak dijumpai manusia, biar ku obrak abri kantor cabang mereka di bukit Kuan San, akan ku lihat kawanan iblis itu dapat bersembunyi lagi di mana. Agaknya Chiang Bong lupa dengan penyamarannya, ia segera bertepuk tangan sambil berseru. Benar, aku ak pun turut ambil bagian. Tapi sementara semua orang masih berbincang-bincang dengan gembira, mendadak ia menjumpai Giam Ming Kok sedang bertopang dagu sambil termenung, maka kembali tegurnya. Hei, kenapa sih kau ini? Lebih baik kita kembali dulu ke rumah penginapan Swampeng, aku rasa perjalanan kita kali ini akan menjumpai bahaya besar. HMM, belum apa-apakah sudah takut dulu? Tanda petik. Bukannya takut, tapi aku merasa sorot metu dari perempuan setengah umur tadi seperti amatku kenal, tapi entah dimanakah aku pernah bersuah, kalau toh ia sudah mengetahui kehadiran Nci Ciu di sini, bahkan masih berani mengirim surat untuk menantang bertarung, bisa disimpulkan ia pasti mempunyai kekuatan yang bisa diandalkan. Yee, setelah kau mengungkap soal ini, aku segera teringat kembali, bukankah orang itu adalah nenekmu seru Ciu Lia? Cheng Yan sudah merasa mendongkol setelah mendengar Giam Ming Kok memuji-muji Ciu Lia tadi, mendengar ucapan tersebut, dengan nada marah ia segera menegur. Bagaimana mungkin nenekku bertampang macam dia? Bukan nenekmu sungguhan, ia pasti orang yang telah menyaru sebagai nenekmu, kalau tidak aku pasti tak akan merasa betapa ku kenalnya sorot metu, tersebut namun wajahnya sama sekali tak ku kenal. Cheng Yan memang sedang gelisah karena kehilangan neneknya, mendengar perkataan tersebut ia segera berseru. Kalau begitu biar ku cari perempuan Jahanam itu. Sementara Giam Ming Kok masih tertegun, Cheng Yan sudah melompat turun dari gardu. Giam Ming Kok tahu gadis tersebut sudah pasti bukan tandingan perempuan setengah umur tadi, buru-buru serunya. Eh 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 eh, tunggu aku dulu. Tanda petik. Tapi baru saja ia bangkit berdiri, bayangan tubuh Cheng Yan sudah lenyap dari pandangan mata. Giam Ming Kok jadi termangu-mangu, pikirnya kemudian keheranan. Masa Nci Piao Ku ini sudah mendapat pendidikan dari kakeknya sehingga kepandaian yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang begitu pesat. Ia tak percaya kalau Cheng Yan bisa melenyapkan diri dalam sekejap mata, dengan penasaran pemuda itu melompat naik ke atas pohon besar, dari situ ia saksikan sesosok bayangan manusia sedang meluncur dengan kecepatan tinggi. Menyaksikan hal ini, kembali Gia Minkok berpikir. ILMU meringankan tubuh yang dimiliki nenek memang sudah termasuhur di seantara dunia persilatan, tak heran kalau Piao Chi memiliki ilmu gerakan tubuh sedemikian enteng dan cepatnya. Dia mengira orang itu pasti Cheng Yan, karena takut nona itu menyerempet bahaya seorang diri maka dengan mengerahkan ilmu. Meringankan tubuhnya pemuda itu melakukan pengejaran secara ketat. Agaknya orang yang berada di depan sana telah merasakan dirinya dikejar orang, bukannya menghentikan langkah, ia justru mempercepat larinya menuju ke depan, dalam waktu singkat orang itu sudah hampir memasuki hutan pohon siong. Gia Minkok menjadi sangat gelisah, segera teriaknya, Cheng Piao Chi. Tiba-tiba orang itu menghentikan larinya dan menegur sambil tertawa. Siapa sih yang menjadi Cheng Piao Chi mu? Dalam beberapa kali lompatan saja Gia Minkok telah berhasil mencapai di hadapan gadis itu, ternyata orang itu adalah seorang gadis berusia 6-17 tahunan yang berwajah cantik, namun di antara kerutan dahinya tampak jelas perasaan burung dan sedih yang tebal. Terpaksa sambil tertawa Rikuh dia berkata, Oha, maaf, ku kira Nona adalah Cheng Piao Chi ku, ternyata aku telah salah melihat. Apakah Cheng Piao Chi mu itu bukan Nona? Pertanyaan ini kontan saja membuat Gia Minkok jadi tertegun, kembali sahutnya agak kerikuh. Aku memang salah melihat, harap Nona jangan marah, setelah menjura, dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terdengar Nona itu menghela nafas sedih dan berkata, Aku sudah tahu siapakah Anda, apakah kau tak bersedia menemani aku untuk berbincang-bincang sebentar saja? Nona tahu siapakah aku Gia Minkok balik bertanya dengan wajah agak tertegun. Kecuali bocah ajaib berwajah seribu, siapa lagi yang memiliki kepandayan sehebat ini? Dipuji oleh seorang gadis cantik, tentu saja Gia Minkok merasa senang, tapi dalam keadaan seperti ini dia pun sedikit merasa terkejut atas kejelian meta lawan, maka setelah tertawa getir katanya. Nona terlalu memuji, bolahkah aku tahu siapa nama Nona aku berasal dari Marga Tiangsun bernama Bong? Oh, rupanya Nona Tiangsun, entah urusan apakah yang hendak dibicarakan denganku? Bukankah kau sedang mencari orang ha-ha-ha-ha-ha? Tanda petik. Apakah sepasang suami istri berusia pertengahan? Bukan. Kalau begitu aneh sekali, barusan mereka telah menangkap sepasang suami istri setengah umur, konon mereka ada hubungannya denganmu. Punya hubungan denganku? Bagaimanakah tampang muka mereka? Konon dari Marga Tiangha-ha-ha-ha, jangan-jangan. Mendadak Giammin kok teringat kembali dengan orang tua Tiangbong, maka tanyanya lebih jauh. Apakah mereka berdandan seperti orang dusun tidak? Mereka berdandan seperti jago persilatan, bersediakah Nona mengajakku pergi ke sana Tiangsun bong menggeleng, katanya. Aku kurang leluasa untuk ke situ. Tapi kemudian sambil menunjuk ke arah timur, katanya lagi. Pengoklah sendiri di kuburan Kuante. Eh, 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 rekanmu telah datang, maaf aku harus pergi dulu. Selesai berkata, ia segera melejit ke udara dan menyelip masuk ke dalam hutan pohon Siong. Sewaktu Giammin kok berpaling, ia menjumpai Ciulia telah meluncur datang, terdengar gadis itu menegur sambil tertawa. Kenapa Piao Cimu kabur lagi? Enci Ciu salah paham, orang itu bukan Piao Ciku tapi Nona Tiangsun. Nona Tiangsun siapa namanya Tiangsun bong? Ah, 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 dia adalah putri kandung siluman Rase Voa Pochu. Tanda petik. Tatkala terjadi pertarungan di tepi sungai Boan Cihauo tempoh hari, Giammin kok sudah pernah bertemu dengan siluman Rase tersebut, namun berhubung yang hadir waktu itu banyak sekali, lagi pula sudah terjadi pada 5-6 tahun berselang, maka ia tak dapat mengingatnya kembali. Tapi setelah diungkap kembali oleh Ciulia, ia segera berkata, ya, ah, ah, teringat aku sekarang, kalau begitu perempuan cantik yang kita jumpai di Cingliang Tai barusan adalah siluman Rase tersebut. Tapi, kenapa putrinya bersedia memberitahukan sebuah berita kepadaku? Berita apa? Giammin kok segera menceritakan apa yang didengarnya. Mendengar itu, Ciulia segera berseru. Perduli siapakah dia, yang penting kita harus selamatkan dulu orang itu. D. Kuburan Kuante E adalah sebuah tempat termasuhur di pinggiran kota Lek Yang, tempat itu merupakan sebuah pekuburan yang dikelilingi petohonan Siong, sehingga tak heran kalau tempat tersebut gelap sekali. Waktu itu, di luar kuburan Kuante E berdiri tegap empat orang lelaki kekar berbaju ringkas, sementara di atas tiang terikat seorang lelaki berusia 30 tahunan, sedang di atas altar berbaring seorang perempuan setengah tua yang berada dalam keadaan telanjang bulat. Perempuan setengah umur itu berwajah cantik dan menarik, meski jalan darahnya sudah tertotok, namun tidak mengurangi daya tariknya. Sementara itu seorang sastrawan setengah umur sedang menanggalkan seluruh pakaiannya dan berkata sambil tertawa culas. Cian Ngo Toa, kau telah menikmati tubuh Song Cian hampir belasan tahun lamanya, aku rasa itu sudah lebih dari cukup, maka kali ini adalah giliran aku si Litoa untuk menikmati juga badanmu, nah coba kau saksikan bagaimana aku mempraktekan ilmu yang diperoleh dari Guantai Pei Poa. Kemudian sambil berpaling ke arah perempuan setengah umur yang bugil itu, ia berkata lebih jauh. Oh, adik tua Song Ciaw, pinggangmu tampak ramping, payudaramu tampak masih montok dan, waah, gundukan bukit bawahmu masih nampak begitu lebat dan segar, coba lihat lubang surgamu yang merah menantang, waah, bikin hatiku tak tahan saja, tapi kau tak usah khawatir, setelah bermain cinta denganku nanti, pasti kau tak akan melupakan kejantananku untuk selamanya. Tapi belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar seseorang tertawa dingin. Sastrawan setengah umur itu menjadi terperanjat, buru-buru bentaknya. Saudara-saudaraku, cepat tahan pendatang itu. Dengan cepat ia menyambar tubuh perempuan telanjang tadi dan berusaha melarikan diri dari situ. Sayang sekali gerakan tubuh pendatang itu jauh lebih cepat, tampak cahaya keperak-perakan berkelebat lewat, tau-tau seorang gadis berpakaian ringkas warna hijau telah menghadang dihadapannya. Dengan ujung pedang tertuju ke atas tubuh lawan, gadis itu membentak keras-keras. Serahkan batok kepala anjingmu. Sastrawan setengah umur itu segera merasakan hatinya agak lega setelah mengetahui pendatang tersebut. Hanya seorang gadis muda, segera katanya sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 bila kau tahu bahwa orang yang berada di hadapanmu sekarang adalah sastrawan seratus racun, mungkin kau tak akan berani berbuat begitu kurang ajar kepadaku. HMM, sayang sekali nonamu yang lebih beracun. Ternyata Julia dan Giam Minkok yang melakukan pemeriksaan di kuburan Kuante E, segera dapat menyaksikan adegan dalam halaman kuburan itu, hanya saja berhubung suasana di kuburan tadi gelap, maka kecuali ia melihat ada seorang perempuan telanjang sedang berbaring di atas altar, pemuda kita tidak mengetahui siapakah perempuan tersebut. Giam Minkok takut perempuan itu bakal malu bila melihat dia pun hadir di sana, maka dia pun minta kepada Julia untuk turun tangan melakukan penghadangan. Sementara itu Julia telah menggetarkan pedangnya melancarkan sebuah serangan gencar ke atas kening sastrawan seratus racun. Namun kepandaian silat yang dimiliki sastrawan seratus racun pun tidak lemah, sejak kekalahannya di tangan Giam Minkok tempoh hari, ia telah melakukan latihan yang lebih tekun lagi sehinaga kemajuan yang dicapai pun luar biasa. Sambil menghindarkan diri beberapa kaki ke samping, ia segera menegur dengan wajah tertegun. Sebenarnya siapakah tahu? Siluman perempuan berhati racun jawab Julia sambil secara beruntun melancarkan kembali serangkaian serangan gencar. Tak terlukiskan rasa kaget sastrawan seratus racun setelah mengetahui bahwa nona yang berada di hadapannya sekarang adalah siluman wanita berhati racun yang membunuh orang tanpa berkedip, cepat-cepat dia berteriak kembali. Keadaan kita ibaratnya air sungai tidak mengganggu air sumur, kenapa kau menyusahan aku? Namun belum sampai perkataan itu selesai diucapkan, dari sudut halaman yang lain telah bergema suara benturan keras disusul berkumandangnya suara jeritan ngeri yang menyayat hati. Tampak empat sosok bayangan manusia terlempar ke tengah udara, lalu terbanting keras-keras di atas tanah dan tidak berkutik lagi. Sastrawan seratus racun benar-benar terkesiap seketika, sambil menarik muka ia membentak lagi. Jika kau tidak segera menyingkir dari sini, jangan salahkan kalau kubunuh perempuan ini lebih dahulu. Haaah, 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 tua bangkali, sayang sekali tindakanmu itu sudah terlambat satu langkah. Dengan cepat sastrawan seratus racun berpaling, ia segera mengenali si pendatang tersebut tak lain adalah bocah ajaib berwajah seribu yang telah menghajarnya sampai mencelat sejauh itu pada setahun berselang. Rasa sakit hati dan dendam segera berkobar kembali di dalam hatinya, dengan wajah sedingin es, ia berseru sambil mendengus. HMM, sebetulnya aku memang berniat mencarimu, tak disangka kau justru telah datang menghantarkan diri sendiri. Ternyata ketika Giam Minkok mendekati gardu kuburan tadi, ia segera mengenali orang yang diikat pada tiang adalah ayah Chiang Bong yang bernama Chiang Cok Cun tersebut, secara otomatis dia pun dapat menduga siapa gerangan perempuan bugil itu. Amarahnya langsung saja berkobar, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia segera membunuh keempat orang lelaki tadi dan membebaskan Chiang Cok Cun dari belenggu, kemudian secepat kilat ia baru menyelingap ke belakang sastrawan seratus racun. Kini, setelah ia melihat Chiang Toa Nio yang bugil didekap kencang-kencang oleh sastrawan cabul itu, ia semakin tak banyak berbicara lagi, diiringi bentakan keras, serangan demi serangan telah dilontarkan secara beruntun. Dalam waktu singkat seluruh tubuh sastrawan seratus racun telah terkurung di bawah bayangan telapak tangannya. Hanya saja karena takut meluke Chiang Toa Nio, maka ia tak berani melepaskan pukulan yang mematikan, sebaliknya dengan mengandalkan ilmu jari, ia berusaha mengancam jalan darah lawan. Sastrawan seratus racun yang harus bertarung sambil membopong tubuh Chiang Toa Nio, lama-kelamaan merasakan gerak-geriknya menjadi tak leluasa, napsu membunuhnya segera berkobar, bentaknya. Akanku bunuh dulu. Tanda petik. Siapa tahu belum habis perkataan itu diucapkan, segulung desingan angin tajam telah menyusup ke belakang tubuhnya, memaksa dia harus menghindar ke samping. Di saat itu pula tahu-tahu Giam Min Kok menyambar tubuh Chiang Toa Nio dari dekapannya dan melemparkan ke arah Chiang Cok Cun yang berda dalam gardu. Tapi dengan manfaatkan kesempatan itulah sastrawan seratus racun mengebaskan ujung bajunya ke depan, segulung kabut kuning dengan cepat menyelimuti angkasa dan mengancam Chiulia. Bajingan, kau masih berani berbuat jahat bentak Giam Min Kok penuh hamarah. Secepat sambaran petir ia melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat ke depan. Gulungan angin serangan yang menderu-deru segera menyambar ke depan dan membuyarkan kabut berwarna kuning itu, tapi sebagai akibatnya, pepohonan yang tumbuh sepuluh kaki dari arna, tahu-tahu menjadi layu dan mengering dalam waktu singkat. Dari sini dapat disimpulkan betapa jahat dan beracunnya bubuk berwarna kuning itu. Sambil tertawa nyaring, Chiulia segera berseru. Engkohin, bagaimana kalau makhluk tua beracun ini serahkan saja kepadaku? Baik, siapa saja yang menghadapinya sama saja, cuma jangan keburu dihabisi nyawanya. Sebenarnya sastrawan seratus racun sudah merasa keder untuk menghadapi Giam Min Kok, apalagi setelah menyaksikan kemampuannya dalam membunuh keempat orang anak buahnya tadi. Maka ia menjadi girang setelah melihat siluman perempuan berhati keji yang berebut untuk menghadapinya, sambil tertawa dingin ia segera berseru. Siluman perempuan, kau jangan keburu senang dulu, segera akanku suruh kau rasakan kelihayanku. Sambil berkata, ia segera mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga kabut kuning menyelimuti sekeliling tubuhnya. Giam Min Kok menjadi sangat terkejut, buru-buru serunya, En Ciciu, hati-hati dengan ilmu pukulan beracunnya. Engkohin tak usah khawatir, aku justru ingin menyaksikan sampai di manakah kehebatan ilmu racunnya. Sementara berbicara, gerak pedangnya sama sekali tidak mengendor, secara beruntun dia berhasil menembusi lapisan kabut kuning sastrawan tersebut dan mendesaknya sehingga harus menghindarkan diri berulang kali. Melihat adegan ini, diam-diam Giam Min Kok berpikir, sesungguhnya semua sepak terjang En Ciciu tidak terhitung. Perbuatan keji, tapi apa sebabnya ia rela disebut orang sebagai perempuan siluman? Walaupun teka teki ini belum berhasil dipecahkan olehnya, tapi terhadap kelakuan Ciu Liya ia mulai menaruh kesan baik. Pelan-pelan ia berpaling, maksudnya hendak mencari Chiang Cok Cun suami istri, siapa tahu di situ sudah tak nampak lagi bayangan tubuh kedua orang itu. Giam Min Kok jadi tertegun, tapi dengan cepat ia mengerti sebabnya, tentu Song Cian merasa malu karena tubuhnya berada dalam keadaan bugil, maka ia mengajak suaminya menyembunyikan diri. Karenanya ia berseru keras. En Ciciu, cepat bekuk bajingan tua itu. HMM, jangan harap keinginan kalian ini bisa tercapai, jengek sastrawan seratus racun sambil tertawa dingin. Oh ya memangnya kau hendak bunuh diri budak sialan, coba kau saksikan ini. Huuuh, kepandayan apalagi yang hendak kau perlihatkan jengek Ciu Liya. Dia mengira lawannya akan mengeluarkan jurus maut yang mematikan, maka sambil menyindir, ia bersiap-siap sambil mengawasi gerak-gerik lawannya tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar sastrawan seratus racun membentak keras, sambil mengerahkan tenaganya ke perut, tahu-tahu ia memutuskan tali celana sendiri sehingga dalam waktu singkat senjatanya sudah nongol keluar dalam keadaan tegang dan besar. Ciu Liya segera menjerit kaget, dengan tersipu-sipu dia melompat mundur sejauh beberapa kaki sambil melengos ke arah lain. Tampaknya Giam Minkok sendiri pun tidak menyangka kalau seorang jago kenamaan mampu melakukan perbuatan serendah itu, sambil mementak kerasia segera melepaskan sebuah pukulan yang dasyat ke depan. Walaupun serangan ini dilancarkan dalam keadaan tergesa-gesa, namun karena takut sastrawan seratus racun melarikan diri maka bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga ini. Gulungan angin pukulan yang mahadasyat bagaikan amukan ombak di samudera segera meluncur ke depan dengan cepatnya kemudian menghantam tubuh sastrawan seratus racun yang sedang melejit ke udara. Bla'a'a'am. Di tengah surah benturan keras, tubuh sastrawan seratus racun terhajar sampai mencelat sejauh beberapa kaki kemudian bagaikan layang-layang yang putus benang jatuh terhempas ke atas tanah. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun kembali bergema memecahkan keheningan, tak sempat mengecapkan sepatah katapun, tewaslah sastrawan seratus racun dalam keadaan yang mengenaskan. Mengawasi mayat sastrawan seratus racun yang terkapar di tanah, Giam Minkok menghela napas panjang, gumannya. Sayang, sebenarnya aku tidak bermaksud untuk membunuhnya, tapi, yaa, siapa suruh dia cari mampus? HMMM, manusia jahannam seperti itu memang pantas mampus. Empat Julia masih menerongkol. Cici, kau tak mengerti maksudku, sebenarnya aku ingin tahu tempat dari Tiongjiokitsu yang dibuat sebagai tempat mesum dari mulutnya. Manusia sebangsa dia tak sedikit jumlahnya, masa kau khawatir tidak akan menjumpainya lagi? Hei coba lihat, benda apakah yang berada di sakunya itu ketika Giam Minkok menggeledah saku sastrawan tersebut. Dengan cepat ditemukan sebuah lemcana tengkorak yang terbuat. Dari perak, pada permukaan yang lain tertera sebuah huruf Yeu. Dengan wajah tertegun, pemuda itu segera berguman. Manusia sebangsa sastrawan seratus racun pun baru mendapat kedudukan Yeu. Sebetulnya berapa banyak jago yang dimiliki bajingan tua si Ciu itu. Sementara itu Ciu Liat telah memburu ke depan dan membacok mayat sastrawan seratus racun hingga terbelah menjadi dua bagian, setelah itu serunya sambil mendengus. HMM, apa sih menariknya berbicara dengan mayat? Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang datang di susul munculnya empat sosok bayangan manusia. Dalam sekilas pandangan saja Ciu Liat telah mengenali mereka sebagai keempat pemuda yang dijumpai di kebun Kim Kok Wan tadi, tanpa terasa serunya sambil tertawa cekikikan. Apakah kalian berempat pun ingin mendaftarkan diri? Pemuda Shikot itu melirik sekejap ke arah mayat yang tergeletak di tanah, lalu dengan wajah serius katanya. Kami empat bersaudara mendapat perintah untuk mengundang kalian berdua memenuhi janji di Kupakong, rupanya kalian sedang melakukan pembunuhan di sini, siapa yang terbunuh itu? Pemegang lencana perak yang berhuru FIU tanda seru sahut Giam Minkok dingin. Benar-benar lencana perak pemuda Shikot itu berseru kaget. Ciu Liat tertawa dingin. HMM, kau sendiri tak lebih cuma memegang lencana tembaga bukan? Apa yang menakutkan? Dengan suara keras pemuda Shikot berteriak. Pemegang lencana tembaga, Aye, Gi, Li dan Siu empat bersaudara berada di sini, sebenarnya siapakah kalian? Siluman perempuan berhati racun bocah ajaib berwajah seribu. Begitu kedua nama itu diungkap, keempat orang pemuda itu segera menjerit kaget dan mundur tiga langkah ke belakang. Giam Minkok jadi tertawa geli, segera katanya. Sekarang tiba giliran kalian untuk menerangkan asal-usulmu, kalian sedang melaksanakan perintah siapa? Perintah Pangcu siapakah Pangcu kalian? Keempat orang pemuda itu berpandangan sekejap, lalu pemuda Shikot itu menjawab. Pangcu yaa Pangcu, tak usah banyak bicara lagi, ayo cepat ikuti kami berempat. Kalau nonamu sengaja ingin tetap berada di sini, mau apa kalian jengek Julia Sinis? Kau jangan kelewat memojokkan orang, teriak pemuda si Pit itu gram, ketahuilah, aku Pit Leong tak akan takut pada siapapun. Pit Leong, huhuh, berapa tahil perak nilaimu? Di tengah gelap tertawa keras, Julia turun tangan secepat kilat, dengan sekali ayunan tangan ia telah memapas kutung lengan kiri orang tersebut. Pit Leong segera menjerit kesakitan, sambil bergulingan di atas ceceran darah, dia meraung-raung, tapi tak lama kemudian pemuda tersebut sudah jatuh pingsan karena kesakitan. Rekan-rekan lainnya menjadi naik pitam, dengan dipimpin oleh pemuda si Kot itu, tiga bilah pedang serentak diloloskan dari sarungnya. Julia tertawa dingin, pedangnya segera diputar membentuk segulung bunga pedang yang amat menyilaukan mata. Tiba-tiba Giam Minkok berseru. Enci Ciu, tinggalkan seorang untuk dikorek keterangannya, bukankah di atas tanah sudah tergeletak separuh orang? Sambil berseru Julia menggetarkan kembali pedangnya, serem tetan cahaya tajam segera menyapu ke muka. Tera-a-a-ang. Tanda petik. Lagi-lagi seorang pemuda terpapas pinggangnya hingga kutung menjadi dua bagian. Kini tinggal dua orang pemuda yang masih mencoba untuk mempertahankan diri, namun mereka sudah dibuat kalang kabut dengan perasaan takut, mendadak salah seorang di antaranya mengayunkan tangan kirinya melepaskan segulung kabut tipis, kemudian mereka membalikan badan berusaha untuk melarikan diri. Hendak kabur jengek Julia. Di tengah bentakan nyaring, gadis itu melintas lewat melalui bagian atas kabut tebal itu, kemudian pedangnya berkelebat kembali ke bawah, pemuda yang berada di sisi kanan langsung tertusuk punggungnya hingga tembus ke dada. Bukan hanya sampai di situ saja, kembali gadis itu melejit ke muka sembari melancarkan sebuah babatan lagi. Duhuk! Tak sempat lagi untuk menyambut datangnya ancaman itu, pemuda terakhir itu termakan juga oleh serangan hingga tubuhnya mencelat sejauh dua kaki lebih. Untuk berapa saat lamanya Giam Minko hanya berdiri termangu-mangu tanpa mengucapkan sepat kata pun, ia seperti terkesima menyaksikan sepak terjang gadis itu sehingga terhadap pemuda yang terpapas kutung lengannya pun ia lupa untuk memeriksa. Melihat sikap pemuda itu, Ciaulia segera menegur sambil tertawa. Bukankah kau hendak menanyai anjing itu, kenapa tidak mulai ditanya? Bajingan ini masih pening nampaknya. Huuuh, paling banter cuma berlagak mampus, biarku hajar tubuhnya dengan kayu. Siluman perempuan berhati racun benar-benar dapat melakukan apa yang diucapkan, dengan cepat ia mematahkan sebatang kayu kemudian mulai menghajar tubuh Pitliong keras-keras. Kera-a-a-a-ak. Agaknya tulang kaki Pitliong terhajar lagi sampai patah, sambil mengerang kesakitan, pemuda itu tersadar kembali dari pingsannya. Nah, kau masih berani berlagak mampus jengek Ciaulia sambil tertawa. Pitliong masih mencoba untuk merontak bangun, siapa sangka baru saja kakinya digerakan, ranting kayu tadi kembali sudah menghajarnya keras-keras sehingga rasa sakit yang luar biasa membuat sekujur badannya gemetar keras. Sambil menggertak gigi, pemuda itu segera berteriak, siluman perempuan berhati keji, kau ingin melalap aku? Siapa tahu baru selesai perkataan itu diucapkan, Ciaulia kembali sudah mengayunkan kakinya menghajar dada pemuda itu sampai dua buah tulang iganya patah, serunya sambil tertawa dingin. Ajal sudah di depan matapun mulutmu masih cabul dan bicara kotor? HMM, nampaknya kau mesti diberi pelajaran. Tanda petik, sambil mengomel, kembali gadis itu mengayunkan tongkatnya menghajar tubuh pemuda tadi, ia baru menghentikan perbuatannya setelah Pitliong tak sanggup memakil lagi dan cuma bisa merintih kesakitan. Ayoh, cepat memakil lagi teriak gadis itu sewot. Sebenarnya Giam Minko ingin mencegah perbuatan gadis tersebut, namun karena perkataan dari Pitliong memang kelewat kotor dan cabul, maka ia hanya berpeluk tangan saja membiarkan Ciaulia menghajar lawannya habis-habisan. Baru sekarang ia berkata, Orang sipit, bila kau tak ingin merasakan siksaan lagi, lebih baik jawab saja semua pertanyaanku. Anjing buduk, kau? Tanda petik. Blook. Mendadak Giam Minko menamparnya keras-keras membuat Pitliong segera menarik kembali kata-kata selanjutnya. Dengan suara keras, kembali Giam Minko mengancam. Bila kau berani berbicara sembarangan lagi, jangan salahkan bila Siowya akan menyuruh kau merasakan bagaimana enaknya disiksa dengan gigitan lebah menusuk tulang. Kali ini Pitliong baru terkejut, dengan membelalakan matanya lebar-lebar, ia berseru. Kau anak kura-kura, memangnya kau tahu kalau aku berasal dari daerah si Cizuan? Ciulia yang mengikuti pembicaraan tersebut dengan cepat memahami pula duduknya persoalan, sambil tertawa ia berkata, Manusia tak bercus, bila kau tak bersedia mengungkapkan asal usulmu sejak tadi, mungkin kau tak akan digebuki seperti sekarang ini, ayo cepat mengaku saja. Apa yang meskiku katakan siapa bangcu kalian? Ciu Pangcu, ciu apa? Aku tak berani menjawab. Kini ajalmu sudah di depan mata, masih tak berani untuk menjawab pertanyaan itu? HMM, kau anggap aku takut mampus? Oh oh, jadi kau ingin mencoba rasanya digigit lebah hingga merasuk ketulang ancam Ciulia? Agaknya Pitliong masih takut sekali dengan ancaman tersebut, buru-buru ia berkata, A-A-A-I-I, anggap saja aku memang lagi sial 18 keturunan, baik, baik, akan ku jawab. Dia si ciu bernama K-H-I, orang menyebutnya si sikat tertinggal dari jagad. Nah cucu kura-kura, kau sudah mengerti bukan? Jadi kau berasal dari perkumpulan pelajar Rudin Tanya Giamin kok keheranan. Bagus sekali bila kasih cucu kura-kura bisa mengetahuinya. Semula Giamin kok mengirapi Pliong sebagai anggota Suhepang, maka ia berusaha keras mengorek keterangan dari mulutnya, siapa tahu ternyata orang ini berasal dari perkumpulan pelajar Rudin. Ia lebih tak mengira kalau perkumpulan tersebut sudah bersedia menuruti perintah Tiong Giyokitsu. Maka dia pun bertanya lebih jauh. Siapa saja yang termasuk dalam perkumpulan pelajar Rudin Pangcu, wakil Pangcu, bagian pengawasan, juru pikir, bagian, siksaan, congkoan. Tanda petik. Hei, yang kita butuhkan adalah nama orang-orang itu, bentak Julia Gemas, siapa suruh kau menghapalkan jabatannya? Giamin kok berkata pula dengan suara geram. Sobat, lebih baik pentang sepasang matamu lebar-lebar, tak bakal ada orang datang kemari untuk menolongmu. Hanya itu saja yang ku ketahui, lantas kau si anak kura-kura suruh aku menerangkan apa lagi? Cia Julia sudah tak sabar lagi, dengan Gemas yang mendepakan kakinya ke atas tanah sambil berseru. Engkohin, kenapa kau tidak membunuh hanjing itu cepat-cepat? Sekalipun kita berhasil mendapat sedikit keterangan, lalu apa artinya kalau dia mengumpat diri kita terus-menerus? Giamin kok segera tertawa. Biarkan saja dia mengumpat dengan kata-kata kotor, toh sama sekali tidak merugikan kita secara langsung. Tanda petik. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ia berpaling ke arah Pekliung sambil katanya. Apa kedudukanmu di dalam perkumpulan pelajar Rudin bagian pengontrol di luar perkumpulan? Tanda petik. Apa tugasmu? Mengumpulkan cucu kura-kura semacam kau dan lonte busuk macam. Secara garis besarnya ia dapat menyimpulkan kalau perkumpulan pelajar Rudin tidak memiliki alamat atau markas besar tertentu, tapi oleh pangcunya selalu didirikan berbagai istana di sana-sini. Walaupun di luarnya mereka bergabung dalam perkumpulan yang jujur dan lurus, padahal di dalam kenyataannya merupakan cabang dari organisasi yang dipimpin Tiong Giyokitsu, yakni mencelakai umat persilatan dengan perbuatan busuknya, seperti menghisap sari lelaki, menghisap sari perempuan dan lain sebagainya. Walaupun dia tak dapat menduga apa maksud dan tujuan yang sesungguhnya dari Tiong Giyokitsu dengan menghimpun perkumpulan pelajar Rudin serta Suhepang, namun leluhur dari Giamonghui telah mempelajari ilmu Goantai Icaipoh adalah merupakan suatu kenyataan. Dia merasa benci. Bukan saja benci terhadap Giamonghui yang telah memperkosa ibunya, bahkan membenci setiap penjahat cabul yang memegang lencana tengkorak, ia benci dengan kera kerja kawanan penjahat. Tersebut yang menambah kepandaian silatnya dengan kera yang tidak halal, yaitu menghisap sari perempuan atau menghisap sari bayi. Mendadak dengan sorot metu bengis dia mengawasi wajah Pitliong tanpa berkedip. Agaknya Pitliong sendiri pun sudah merasakan apa yang bakal menimpa dirinya, dengan suara keras segera bentaknya. Hei, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak membunuhmu. Tunggu dulu, kau jangan buru-buru membunuhku Pintapitliong dengan cepat. Apakah kau merasa berat hati untuk mati dengan begitu saja jengek Giamingkok dingin? Entah mengapa, tiba-tiba dari balik mata Pitliong memancar keluar sorot metu yang begitu murung dan sedih, sementara air matanya jatuh bercucuran. Ciulia Kontan saja mendengus dingin, jengeknya. HMM, kenapa seorang pengecut yang takut mati macam dirimu bisa melakukan kejahatan di pelbagai tempat? Kau mengatakan aku takut mampus mendadak Pitliong berteriak keras-keras. HMM, kalau bukan takut mampus, apa sebabnya kau meneteskan air mata? Kau minta ampun bukan? HMM, tak akan minta ampun. Aku pun bukan seorang manusia pengecut yang takut menghadapi kematian, tapi aku hanya sedih hati sebab dengan kematianku ini, berarti dendam sakit hatiku tak akan terbalas lagi untuk selamanya. HAA, 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 jadi kau ingin membalas dendam kepada kami? HMM, terus terang saja ku katakan, biarpun kau melatih diri selama seabad pun, belum tentu mampu berbuat banyak terhadap kami berdua. Bukan kalian yang ku maksudkan. Oh oh, kalau begitu siapa yang kau maksudkan sebagai musuh besarmu itu tanya Giam Minkok. Musuh besarku adalah si jago pencabut nyawa Ong Kiam. Kau maksudkan kepala kampung dari perkampungan Lenghun Santeng Seng Pemuda menegaskan. Dengan sedih pitleng manggut-manggut, Giam Minkok segera berkata, kalau toh kau masih mempunyai tugas yang belum diselesaikan, aku pun tak akan membunuhmu lebih dulu, tapi kau harus menceritakan kepadaku hal ihwal sampai terjadinya permusuhan dengan jagoan pencabut nyawa tersebut, ingat, kau harus menceritakan dengan sejujurnya. Sementara itu Julia telah mengambil sebutir obat dan diserahkan kepadanya sambil berkata pula, coba kau telan obat ini agar kondisi badanmu lebih baikan. Pitliong menurut dan menelan pil tadi, kemudian setelah memaksakan diri untuk duduk, ia berkata sembari menghela nafas. Aai, asal kalian berdua bersedia memberi hidup kepadaku, aku pasti tak akan menyianyikan harapan orangtuaku lagi, sesungguhnya aku bukan berasal dari Margapit, aku pun bukan berasal dari Szechuan, tapi berhubung antara aku dengan si jagoan pencabut nyawa terjalin dendam sakit hati sedalam lautan. Maka pada usia enam tahun aku melarikan diri dari perkampungan Lenghun Sanceng dan berganti nama sambil menuntut ilmu silap dari guru yang pandai, sayang, aku salah dalam pergaulan sehingga terjerumus dalam perkumpulan pelajar Rudin, selama belasan tahun terakhir ini bukan saja aku gagal mengangkat diriku. Malah sebaliknya mencelakakan diri sendiri. Apakah perkampungan pelajar Rudin telah mencelakai dirimu tanya Giam Minko tercengang? Aai, persoalan yang memalukan ini lebih baik tak usah disinggung lagi, pokoknya perbuatanku selama ini memang keterlaluan dan kelewat batas. Namun aku tak pernah berhasil melampaui si jago pencabut nyawa itu sehingga akibatnya sakit hati tersebut belum sempat ku tuntut balas. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya. Sejak aku belum dilahirkan dari alam ibu, si jagoan pencabut nyawa telah menculik ibuku, menghancurkan seluruh keluargaku, bahkan ku dengar ilmu pukulan delapan langkah pencabut nyawanya berhasil dilatih dengan sempurna karena mengandalkan sari hawa dari dua belas orang bayi. Ah 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 ah, apakah si bajangan tua itu mempelajari ilmu guantai caipoh? Apa itu ilmu guantai caipoh? Giaminkok tidak memberi penjelasan lebih jauh, hanya ujarnya, lanjutkan keteranganmu. Sebetulnya aku tidak tahu kalau Ong Kim bukan ayahmu yang sesungguhnya hingga aku berusia enam tahun, suatu ketika ibuku telah memanfaatkan kesempatan di saat sedang bersembah yang dikuil untuk menceritakan keadaan yang sesungguhnya kepadaku, ibu menyuruh aku cepat-cepat melarikan diri dan belajar ilmu silat untuk mengalahkan Ong Kim serta membalaskan sakit hatinya. Ah 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 ah, siapa tahu aku justru telah terjerumus dalam pergaulan yang salah sehingga akibatnya menjadi begini, aku aku tak punya. Muka lagi untuk bertemu dengan arwah orang tuaku di alam baka. Apakah ibumu juga telah mati dibunuh? Dengan pertaruhkannya wadiah mengantar aku melarikan diri, bayangkan pula apa mungkin ia masih hidup di dunia ini. Giam Min Kok sama sekali tidak menyangka kalau lawannya serupa dengan apa yang dialaminya, untuk sesaat ia menjadi sedih bercampur menyesal. Beberapa saat kemudian pemuda ia baru berkata, saat ini aku memang sedang berusaha untuk membasmi setiap orang yang kedapatan melatih ilmu Goantai Icaipoh tersebut, kau tak usah khawatir, dendam sakit hatimu itu pasti akan kuusahakan untuk membalasnya. Dengan iarmatu bercucuran karena sedih, Pipeleong berkata lagi, semenjak setengah tahun berselang aku sudah mengetahui. Nama besar kalian berdua, aku ingin sekali bisa mempelajari. Separuh saja dari ilmu silat yang kalian miliki, apa mau dikata, semenjak menjadi anggota perkumpulan pelajar Rudin, selain saudara-saudara yang mendapat perhatian dari Pangcu, boleh dibilang yang lainnya tak mungkin memperoleh tambahan ilmu silat.